Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari hasil rapat DKI PBB yang berlangsung beberapa saat yang lalu. Kita akan langsung coba tanyakan seperti tadi Filip sampaikan kepada Bang Faisal Asegev selaku pengamat Timur Tengah. Selamat siang Bang Faisal, mungkin langsung bisa ditanggapi tadi apa yang ditanyakan oleh rekan saya Filip? Itu tanggapan oleh Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan itu adalah tanggapan atas serangan Iran ke Israel pada 14 April lalu. Dan ini aneh, jadi Israel seolah menyalakan Dewan Kamanan PBB yang tidak bisa mencegah Iran untuk menyerang Israel. Tapi sebaliknya Israel lupa bahwa PBB juga gagal mencegah kejahatan genosida yang sedang dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 33 ribu orang. Jadi ini sebuah ironi ketika Dewan Kamanan PBB gagal menghentikan kejahatan Israel di Gaza, tapi Israel malah meminta pertolongan kepada Dewan Kamanan yang dia sadar sebenarnya lumpuh untuk menghentikan apa yang sedang terjadi, konflik yang di Gaza saat ini. Oke, jadi pertanyaan kita juga Bang Faisal begini, kalau kita lihat ini kan sampai sejauh ini belum ada pernyataan atau statement resmi ya dari pemerintah Israel maupun Iran berkaitan dengan kejadian pada hari ini. Ini apakah bisa diartikan bahwa tindakan atau kejadian hari ini merupakan serangan balik yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran? Mungkin itu dulu fokus kita? Ya memang banyak pihak sudah menduga ini adalah serangan dan itu ada laporan di NBC kalau tidak salah NBC News atau CBS itu menyatakan bahwa Israel sudah memberitahu Amerika akan melakukan serangan balasan terhadap serangan Iran dalam 24 sampai 48 jam. Dan serangan itu adalah berupa pesawat nirawak, bukan peluru kendali, itu di dekat Isfahan. Itu kepala badan antariksa Iran Hussein Dalirian sudah menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil merontokkan beberapa pesawat nirawak yang menuju Isfahan, dekat Isfahan. Dan fasilitas nuklir di Isfahan juga dalam keadaan aman, itu yang dia sampaikan. Fars, kantor berita Fars dari Iran juga melaporkan terdengar ledakan dekat pangkalan udara Syekhari di Isfahan. Baik Mas Faisal, dari laporan rekan kami Said Idrus, tadi juga sudah terhubung langsung, bahwa sejauh ini tidak ada pernyataan resmi ataupun alarm dari pemerintah Iran terkait warganya yang tinggal di sekitar Isfahan. Bagaimana kemudian Mas Asagab melihat fenomena tidak adanya alarm ataupun peringatan dari Iran terhadap warganya? Ya ini memang harus kita waspadai, karena sebelumnya Iran sudah memperingatkan Israel, kalau misalkan Israel membalas serangan 14 April lalu, maka balasan Iran akan lebih hebat dari sekarang, bahkan jenderalnya bilang bisa 10 kali lipat ketimbang serangan 14 April lalu. Ini yang harus kita lihat, seberapa besar respon dari Iran, karena ini juga serangan terbatas yang dilakukan oleh Israel, dan belum ada laporan mengenai kerusakan atau apapun di pihak Iran yang menjadi sasaran adalah di Isfahan, dekat pangkalan udara Syekhari. Nah ini harus kita lihat sejauh mana, karena kalau Iran membalas lebih hebat atas serangan balasan Israel ini, itu artinya ada peluang, ada potensi perang akan makin membesar. Dan itu bisa meluas kemana-mana, karena kita tahu Iran memiliki sekutu seperti Syria, terus juga Irak, Libanon, dan Yaman. Oke, baik kita menuju ke Bang Nasir. Bang Nasir, kalau tadi kan Bang Nasir menyampaikan ya, bahwa konflik ini antara Iran dan juga Israel ini eskalasinya akan terus meningkat. Kalau kita bicara soal hubungan antara Israel dan juga Amerika Serikat, kita tahu Israel adalah sekutu dari Amerika Serikat, apa dampak signifikan yang akan diterima oleh Israel maupun Amerika Serikat dengan kejadian hari ini? Kemungkinan lebih besar adalah Amerika Serikat akan turun lebih dalam lagi ke dalam konflik ini. Artinya mungkin ada pembicaraan tingkat tinggi dengan Rusia, dengan Iran pastinya, dengan Israel ya. Dan mengambil inisiatif, itu biasa dilakukan kalau terjadi hal-hal yang susah dikontrol. Apalagi kalau misalnya ya, itu mengancam penggunaan senjata-senjata pemusnah massal. Sejauh ini ya, yang diketahui, awalnya Netanyahu minta daftar dari apa yang harus dikerjakan oleh tentara Israel. Di dalam daftar itu, antara lain adalah penyerangan cyber war. Iran dulu, 10 tahun lebih yang lalu itu, pernah memasukkan sebuah virus di komputer namanya Stuxnet, yang mengganggu pusat nuklir di Iran. Dan itu cukup lama mengganggu pengembangan nuklir Iran. Dan itu salah satu jalan yang di dalam daftar itu ada. Daftar lain adalah itu pemusnahan terhadap orang-orang yang ahli nuklir, ahli persenjataan, ya gitu. Jadi itu sudah dilakukan selama 10 tahun. Intinya begini, perang penyerangan oleh Iran terhadap Israel itu sebetulnya bukan terjadi tiba-tiba. Nah, hubungan yang buruk dan panas antara Iran dan Israel itu merupakan sebuah konflik yang tersembunyi, diem-diem. Masing-masing melakukan memakai proksi, masing-masing melakukan penyerangan-penyerangan yang bersifat tidak frontal, tidak ketahuan, rahasia. Tapi akhirnya, sesudah kejadian di Damascus, ada sebuah kasus Bali yang membuat Iran tidak berdiam diri lagi. Dan kita katakan di sini bahwa Iran sudah sangat percaya diri bahwa saat ini dia memiliki persenjataan, kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi Israel. Dan makanya, tapi Iran juga mengirimkan pesan kepada Amerika Serikat bahwa dia akan mengadakan penyerangan, penyerangan itu tidak menyasar kepada penduduk, tapi kepada beberapa target militer, gitu kan. Seakan-akan sudah diberitahu, seakan-akan Washington sudah tahu akan terjadi penyerangan. Kalau tidak diberitahu semacam itu, kemungkinan besar semua rudal yang dikirim, atau sebagian-sebagian banyak, gitu ya. Rudal yang dikirim dan drone ke wilayah Israel itu akan mengenai sasarannya. Jadi di sini kita melihat di belakang ini ada sebuah usaha diplomasi yang sangat intens untuk melakukan pengurangan ketegangan. Jadi deeskalasi. Tapi kalau sudah deeskalasi ini sudah tidak lagi didengarkan oleh Israel dan juga Iran juga bersekuku, maka akan terjadi saya rasa pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dari negara-negara yang kuat seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan anggota NATO, dan Iran, dan Israel. Itu bisa terjadi dalam tempo singkat sekali. Itu kan hari ya, mungkin jam. Baik, Pak Nasir. Kita lihat saja perkembangan siang ini, bagaimana nantinya, sore sampai malam ini. Baik, Pak Nasir. Kita ke Mas Faisal Asegaf. Mas Faisal, seperti yang kita ketahui bahwa jika memang betul ini adalah serangan Israel, tentunya ini bisa memicu yang dinamakan Perang Dunia Ketiga. Lantas, bagaimanakah peran PBB sendiri untuk menghentikan Perang Dunia ini? Ya, ya, sedari awal PBB memang memiliki sistem yang tidak adil, yakni dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh lima negara, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Dan negara-negara ini sudah mengeksploitasi hak istimewa yang sebenarnya tidak fair di panggung internasional ini untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Kita lihat bagaimana ketika Rusia menginvasi Ukraina. Dewan Keamanan pada 2022, 24 Februari 2022. Dewan Keamanan tidak akan mungkin bisa memberikan sanksi kepada Rusia, karena Rusia bisa memveto itu. Yang terakhir hari ini juga Amerika memveto resolusi yang untuk mengakui atau menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Nah, dalam kasus Iran-Israel itu juga terbukti. Amerika sejak tahun 1973 itu sudah melakukan veto terhadap resolusi yang memojokkan Israel atau merugikan citra Israel yang lebih dari 50 kali. Dan juga ketika Perang Gaza ini sudah empat kali dan terakhir ketika resolusi Dewan Keamanan yang mendesak agar diwujudkan gencatan senjata segera di Gaza itu Amerika juga abstain akhirnya dan itu pun tidak diatati oleh Israel. Artinya keberadaan Dewan Keamanan ini sudah lama lumpuh, impotent dalam menghadapi Israel. Dan Israel kita lihat selalu berada di atas hukum internasional. Apa buktinya? Terakhir ketika Israel menyerang konsulat Iran di Damascus. Itu kan menurut hukum internasional fasilitas diplomatik adalah wilayah kedaulatan sebuah negara di negara lain. Dan itu adalah sebuah sudah pelanggaran berat terhadap Konvensi Genewa 1961. Nah, Iran karena sudah diserang wilayah kedaulatannya sesuai hukum internasional sebuah negara berhak melawan. Nah, bagaimana apakah ini akan menuju Perang Dunia Ketiga itu tergantung dari respon Iran. Ini yang harus kita tunggu sejauh ini. Bagaimana respon Iran? Itu yang harus kita tunggu. Ya, baik Mas Faisal Segaf. Terima kasih banyak atas tanggapan Anda dan juga tadi ada Pak Nasir Tamara. Terima kasih banyak atas tanggapan Anda. 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 Terima kasih banyak atas tanggapan Anda.